Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kemahadamang budak kelas 12 Ayah nama Asub Kana Materikatilu Nyaita resensi Istilah resensi asal nati bahasa Belanda Resensi Nu disebut resensi teh Nyaita ngajin atawa menten Kanahiji karya seperti buku, film, atau wapintonan drama, jeng, musik Jadi resensi itu adalah menilai kepada satu kar Ya Resensi buku ma Usina biasana nyeritakan usi buku Bahwa keunggulan, bahwa kehengkaran Sangkan jadi informasi kernu Maca Jadi resensi buku itu biasanya Menceritakan isi buku Berupa keunggulan atau kekurangan Sebagai informasi buat yang pembaca Disini ada wanda resensi Atau jenis resensi Resensi yang pertama Resensi informatif Mangrupa resensi anu Ditepikan kalawan umum Tersingget, tina, seagemblem buku Jadi kalau informatif itu Berupakan resensi yang Diberikan untuk umum Secara singkat dari Banyaknya jenis buku Yang kedua Resensi deskritif Merupakan resensi anu ngulas Medar Medar Atau ngebahas tiap bab Atau isi buku kalawan wincik Berupakan resensi yang mengulas Atau membahas tiap bab Atau isi buku itu Secara detail Nukatilu Aya resensi kritis Mengerupa resensi anu ngulas wincikan Kalawan menggunakan metodologi ilmu Kawaruh nutangtu Jadi merupakan resensi yang mengulas detail Buku menggunakan metodologi ilmu Yang tepat Biasanya secara objektif Jeng kritis Diberikan isi buku Jadi menilainya itu secara Secara objektif dan kritis Kalau resensi kritis ini ya Lanjut Langkah nyusun resensi Nuka Hijin Milih buku Nurek diresensi Alus nama buku Nuloba dibaca Jadi pertamanya Langkahnya adalah memilih dulu Buku yang best seller nih Yang banyak dibaca sama orang Nuka 2 Maca kalayan dari buku Nurek diresensi Alus nama sebebarat Habalikan Jadi Membacanya itu Harus beberapa kali Untuk diresensi ya Supaya benar-benar detail Seperti yang tadi Nuka tilu Catetkan hal-hal anu Pikata jien Tina buku Nudibaca Jadi Kita mencatat pokok-pokoknya nih Dari buku yang dibaca Nuka opat Catetkan naon Pandangan hidup Nah haeta buku teh payus Atau Wahenta dibaca Terus kita juga mencatat nih Apa pandangan yang Bagus Apa Yang jelas gitu Kenapa buku itu sangat bagus Dan kenapa Buku itu juga tidak bagus Untuk dibaca Yang kelima Tulis judul Resensi hidup Jadi tulis judul Yang jelas Yang singkat Nugan Genap Tuliskan Identitas buku Nudiresensi Nah setelah kita menulis judul Ada pengarang Ada Pamedal Penerbit Tahun terbit Kandel buku Atau tebal buku Warna jadit buku Jenis kertas Nuka tujuh Susun raraga Resensi Anuret Ditulis Menyusun Kerangka Resensi Yang mau ditulis Ada pada selanjutnya Nulis resensi Sababara hal Anukudu Diperhatikan Di antara Nua Wanda Buku Anudiresensi Nah fiksi Atau non fiksi Jadi yang A itu Jenis buku yang modern Resensi itu Berupa fiksi Atau non fiksi Yang B Nuliskan Identitas buku Tadi udah tau ya Isinya apa aja Identitas buku Yang C Medar Ngenaan Isi buku Jadi Memberitahu nih Isi buku itu apa Yang D Medar Ngenaan Keunggulan Jeng Kehengkaran Isi buku Jadi Memberitahu Keunggulan Dan Kekurangan Isi buku Yang E Medar Ngenaan Mangfaat Buku Kerbacaan Balarea Jadi memberitahu Mangfaatnya Apa nih Kalau membaca Buku ini Buat kesemuanya Baru Yang ke F Ngejudulan Resensi Memberi judul Nah Untuk memberi Judul Judul Resensi Biasa Nama Ngegambarkan Isi buku Atau Film Secara umum Judul Biasanya Singkat Tur Jelas Jadi Biasanya Itu Kalau memberi Judul Menggambarkan Isi bukunya Atau Film Secara umum Dan Judul Tersebut Biasanya Secara Singkat Dan Jelas Lanjut Ke Identitas Buku Atau Film Tadi Sudah Disebutkan Di langkah Langkah Identitas Apa Isinya Terus Ringkesan Isi Buku Atau Cerita Film Jadi Ringkasan Isi Buku Atau Cerita Film Yang Kita Tadi Kalau Langkah Mencatat Hal-hal Pokok Dari Buku Tersebut Sambil Kita Membaca Berulang Kali Terus Ada Keunggulan Jengkah Hengkaran Di Resensi Kudu Dipedar Mengenaan Keunggulan Jengkah Hengkarana Gitu Dwi Di Resensi Film Dipegar Kelemahan Jengkah Hengkarana Alur cerita Penyutradaraannya Karakter Artis Aktornya Jadi Harus Memberitahu Apa Keunggulan Dan Kelemahannya Kalau Di Film Kelemahan Dan Kelebihannya Alur Ceritanya Penyutradaraannya Karakter Artis Dan Aktornya Kepenggarangan Kepenggarangan Atau Keaktoran Sama Kayak Tadi Maksud Nah Disini Memberitahu Riwayat Rewayat Misalnya Kalau kita Nonton Film Artis Ini Dari Pengalamannya Apakah Dia Udah Pernah Mendapatkan Piala Citra Biasa Nama Film Nage Sok Ika Resep Gitu Kalau Yang Mainkannya Sudah Biasa Aktor Udah Senior Kayaknya Jahardian Jadi Kita Tahu Kepenggarangan Atau Aktor Kita Tahu Siapa Sampai Yang Pemain Yang Sangat Bagus Lanjut Nah Disini Ada Contoh Resensi Buku Disini Ada Resensi Karya Ateb Purnia Dia Ngasih Judul Nih Tadi Katanya Kalau Ngasih Judul Itu Harus Yang Singkat Dan Jelas Kata Si Ateb Purnia Katanya Dokumentasi Persib Padahal Judul Bukunya Persib Aing Pengarang Si Dhani Sama Si Endan Penerbit FDWB Cetakan Pertama Waktu Maret 27 Kandal Nah Tebal Bukunya Ada 8 Bab Plus 256 Lembar Disini Sebagian Isi Dari Resensi Karya Ateb Kurnia Seperti Ini Contohnya Ada Lagi Contoh Resensi Film Lebih Banyak Identitas Film Ayah Wanda Film Jenis Film Ternyata Filmnya Film Drama Genre Barudak Atau Remaja Anak Atau Remaja Produksi Produser Sutradara Pengarang Naskah Pemain Ditulis Semuanya Siapa Marcia Aruan Ada Modi Kosnaidi Itu Aktor Yang tadi Yang sudah Terkenal Ada Durasinya Berapa Jam Berapa Menit Rilisnya Kapan Waktu Kapan 2009 Ternyata Ini Isi Resensinya Ternyata Film Garuda Daraku Ini Sebagian Isinya Contoh Resensi Film Buatnya Seperti Ini Penambahan Sama Seperti Resensi Tapi Disebutnya Ini mah Kritik Sastra Jadi Kalau Resensi Itu Menilai Suatu Karya Keunggulan Dan Kelebihan Kalau Kritik Sastra Juga Sama Cuman Lebih Detail Istilahnya Lebih Nampol Dan Jangan Salah Kalian Kalau Ibu Suruh Coba Kalian Membuat Resensi Buku Nanti Kalian Misalkan Dari Novel Kalian Cuman Lihat Rangkuman Di Belakang Namanya Apa Itu Sinopsis Beda Sinopsis Dan Resensi Itu Beda Resensi Adalah Keunggulan Dan Kelebihan Kalau Sinopsis Itu Ringkasan Cerita Dari Film Tidak Ada Kelebihan Dan Keunggulannya Jadi Kalau Resensi Kalian Harus Membaca Dulu Satu Buku Baru Bisa Membuat Resensi Begitu Juga Kritik Sastra Harus Membaca Dulu Bukunya Baru Boleh Mengkritik Kritik Katanya Kritik 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 Asalnya Dari Yunani Kritik Yang Artinya Punya Hakim 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 Merupakan Tanggapan Yang Tampolannya Dibarengi Dengan Penimbangan Bagus Jeleknya Kepada Hasil Karya Lebih Pedas Kritik Kritik Juga Punya Tahap Tahap Dina Kritik Analisis Atau Apresiasi Unsur Karya Sastra Bisa Menganalisis Atau Mengapresiasi Pada unsur Karya Tersebut B Nafsirkan Usi Karya Sastra Menafsirkan Isinya C Ngajan Atau Merah Pertimbangan Karya Sastra Memberi Pertimbangan Kepada Karya Sastra Layak Atau Tidak Sastra Tersebut Jadi Lamondi Nafsirkan Kritik Secara Tinulis Kudu Tau Aturan Aturan Nulis Sekarang Biasanya Essay Atau Artikel Jadi Kritik Itu Berupa Hanya Sebaid Dobaid Itu Essay Atau Artikel Bikin Kayak Tadi Mirip Sama Resensi Terus Kritik Sastra Secara Umum Bisa Dihartikan Bagian Tindak Ulikan Sastra Anu Nyeritakan Kalawan Langsung Karya Sastra Seperti Nganalisis Nafsirkan Ngajan Yang Tadi Dina Prinsip Kritik Sastra Ngajan Alus Goreng Hiji Karya Intinya Sama Seperti Resensi Gunakan Bahasa Sunda Sorak Kudu Ngoncang Keunggulan Jengka Hengkaran Kudu Sopan Temong Rasa Resep Singkahan Jejer Sama Menggunakan Bahasa Sunda Suaranya Harus Kencang Keunggulan Dan Kelemahan Harus Sopan Melihatkan Rasa Suka Atau Tidak Suka Sewajarnya Sama Seperti Resensi Ini Hanya Ulasan Saja Sedikit Penambahan Dari Resensi Yaitu Kritik Sastra Sudah Haturnuhun Nanti Ini Dirangkum Video Dari Ibu Kirim Biasa Ke Ibu Selanjutnya Nanti Kita Bertemu Lagi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai